Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Palangkaraya melaksanakan Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II tahun 2021-2022 Rapat Paripurna kali ini mendengarkan pidato wali kota Palangkaraya tentang dua rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota DPRD Kota Palangkaraya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II tahun 2001-2022 yang dilaksanakan secara daring di ruang komisi DPRD Kota Palangkaraya Senin pagi 7 Maret 2022 Rapat secara langsung dipimpin ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Karyawan Yunianto diikuti seluruh anggota DPRD dan pemerintah Kota Palangkaraya Acara yang berlangsung melalui video conference secara daring dan luring mendengarkan pidato pengantar wali kota Palangkaraya tentang dua raperda yang diajukan sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah propemperda tahun 2022 Dalam hal ini wali kota Palangkaraya Fairyt Naparin menyampaikan isi raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Langkah Pemko dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 1 Garing 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang menyatakan pencegahan kawasan dan permukiman kumuh harus dilakukan guna meningkatkan tarap kehidupan dan penghidupan masyarakat Kemudian raperda tentang pengelolaan keuangan daerah diusulkan dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah sebagai upaya melaksanakan ketentuan PP12 Garing 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri No. 77 Garing 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pengganti perda kota Palangkaraya No. 2 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan perda No. 4 tahun 2014 Ketua DPRD Kota Palangkaraya Sigit Kayunianto mengatakan jika naskah kedua raperda tersebut telah diterima oleh DPRD maka dalam waktu dekat akan segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah Ada tindak lanjut dari Undang-Undang No. 1 Jadi untuk bergeraknya pengelolaan daerah itu harus ada sebuah regulasi untuk di daerah disesuaikan dengan kondisi daerah maka di gila perda perda untuk peningkatan layak hidup terhadap pemukiman-pemukiman yang buruk Jadi ini adalah regulasi yang memang kita siapkan untuk program di Kota Palangkaraya Kalau pengelolaan keuangan itu juga berubahan saja perubahan mungkin kemungkinan untuk perbaikan manajemen pengelolaan keuangan Jadi supaya ada regulasi yang bagus ya harus dibikin landasannya landasan konstitusinya melalui perda Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Surya Adi Winata melaporkan Sub indo by broth3rmax